Pemirsa kemajuan teknologi dapat mengurangi peran manusia dalam sebuah pekerjaan, termasuk dalam industri perbankan. Di Eropa, dengan semakin masifnya layanan perbankan online, tercatat 9.100 kantor cabang tutup dan merumahkan 50.000 pekerjanya pada tahun lalu. Teknologi digital sangat membantu nasabah perbankan. Nasabah kini tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, bertransaksi, atau sekedar mencetak rekening koran. Nasabah cukup melakukannya di rumah atau kantor lewat layanan internet mobile banking. Namun, di satu sisi kemajuan teknologi mengancam keberadaan para pegawai bank. Laporan dari Reuters dengan masifnya layanan perbankan online berdampak negatif kepada industri perbankan di Eropa. Tercatat tahun lalu 9.100 kantor cabang ditutup, serta 50.000 karyawan dirumahkan. The European Banking Federation menyebutkan, jumlah kantor cabang di Uni Eropa tercatat 189.000 pada akhir tahun lalu. Turun 4,6 persen dibandingkan tahun 2015. Kemudian jumlah pegawai turun sebanyak 2,8 juta orang, terendah sejak 1997. Sekitar 48.000 kantor cabang telah ditutup sejak 2008. Kemudian pada 2015, bank mempercepat proses pemangkasan jumlah kantor. Menteri Keuangan periode 2013-2014 Khatib Basri mengatakan, era digital memang tak bisa dihindari oleh perbankan. Saat ini, para nasabah menuntut efisiensi dan kecepatan, sehingga peran kantor cabang dan pegawai berkurang. Khatib menambahkan perusahaan harus memikirkan solusi dari dampak digitalisasi perbankan tersebut. Hal ini terjadi kepada para pegawai kantor pos. Setelah adanya surat elektronik atau email, orang tidak lagi mengirimkan surat lewat pos. Tercatat dari laporan keuangan beberapa perbankan di Indonesia, jumlah karyawan di bank masing-masing mengalami pengurangan. Pemangkasan tersebut bervariasi di setiap perbankan. Menanggapi masalah ini, analis eksekutif Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK, Aslan Lubis menyatakan, memang banyak bank yang melakukan efisiensi karena dorongan teknologi. Aslan menjelaskan, akibat teknologi tersebut, kantor cabang dinilai semakin sepi, sehingga bank menutup beberapa kantor cabang, khususnya cabang pembantu, dan mengalihkan layanan ke kantor bank terdekat. Tim Liputan, Berita 1